BOS SMA Sekolah Selamat Pagi Indonesia, SPI, Kota Batu, Julianto Eka Putra mengajukan penangguhan penahanan. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukumnya, Jeffrey Simatupang. Kami mengirimkan permohonan penangguhan penahanan. Kami masukkan ke Panitera Pengadilan Negeri Malang, penangguhan penahanan itu sudah diajukan pada selasa 12 Juli. Jeffrey menyampaikan ada beberapa alasan subjektif mengapa kliennya meminta tidak ditahan. Pertama, Julianto Eka Putra tidak berupaya melarikan diri. Jeffrey menyebut kliennya kooperatif. Sejak proses penyidikan sampai tahap 2, sampai tahap proses persidangan, klien kami selalu hadir dalam pemeriksaan, kata Jeffrey. Kedua, Julianto Eka Putra diklaim tidak berupaya menghilangkan barang bukti. Sebab, barang bukti sudah berada di tangan penyidik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!